Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran analog switch off. Penghentian siaran analog ini memperoleh dukungan masyarakat dengan catatan pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Post Telekomunikasi dan Penyiaran atau PP Postel Siar pada pasal 72 angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital atau dikenal dengan analog switch off atau ASO harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Dengan begitu migrasi TV analog ke digital itu paling lambat pada 2 November 2022 berlaku untuk seluruh wilayah termasuk di Kabupaten Bengkayang. Sebenarnya bahwa ini didengarnya gitu, kalau kali ini itu pun melalui siaran TV di perkota kemarin gitu. Jadi caranya juga kita belum paham, pergantiannya bagaimana, iPodnya bagaimana gitu. Jadi peralatan yang mau disiapkan itu apa, itulah makanya kita berharap dengan pemerintah lebih bisa lah gitu. Kalau untuk membuat program seperti itu, mensualisasi kan lebih jelasnya gitu pada masyarakat. Terkait dengan migrasi dari analog ke digital tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Kominfo telah melakukan sosialisasi pada masyarakat, namun karena luasnya Kabupaten Bengkayang, sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.